Oke, semuanya teman-teman, Star Dioling malam ini saya akan sedikit share tutorial membuat navigasi menu ya. Jadi teman-teman, disini ada dua navigasi, yang pertama yang di project ya, memang sebenarnya ini ditunjukkan untuk project, jadi nggak bisa bikin menu luar project gitu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal bikin beberapa project aja, misalnya kayak saya, ini tadi tes nav 1, nav 2, nav 3, nanti masing-masing menu dilingkan ya, contoh kayak gini ya, ini saya bikin, saya edit ya, bentar ya. Nah, ini nanti kalau misalnya teman-teman klik ya, ini udah keluar navigasi menu. Nah, ini asalnya dari mana gitu? Ini asalnya adalah dari front end tadi disini. Kalau nggak ngerti front end apa ya, istilahnya di project tadi ya. Oke, ini kita klik-klik nav lagi. Nah, ini kan udah kebuat ya teman-teman ya. Udah kebuat, namanya home 1. Nah, ini nanti kita buat lagi kalau mau bikin button lagi gitu ya. Tapi sebelumnya harus bikin project dulu ya. Kita bikin project ya, klik. Saya kasih namanya nav 2. Nav 2. Nah, nanti balik lagi ke project nih. Istilahnya seperti ini aja. Ini untuk banyak, karena ini buat sampling aja ya. Nanti kita balik ke project lagi. Kita bikin sampai 4 ya. Kita bikin lagi nav 3. Nav 3, kita balik ke project. Sampai 4 ya. Nav 4. Nav 4. Sampai 4 begini, kita bikin dia back to project ya. Nah, ini kan sudah 4 teman-teman ya. Berarti untuk teman-teman tinggal bikin click nav-nya aja. Notifikasi ya. Nah, ini kan baru satu ya. Nanti kan tinggal tambah add button lagi ya. Nah, kita bikin contoh misalnya, ini mau bebas. Ini udah 84 icon ya. Tentunya bisa tentuin sendiri. Misalnya ini saya bikin home 2. Nah, ini kita kopi kanan namanya sama ya. Kita kopi aja apa-apa. Nav 2. Oke, ini kalau udah sama. Nah, kita bikin home 3. Nah, ini. Nah, setiga. Tentu lagi ya, kembali lagi. Nah, ini terakhir adalah home 4 ya. Oke, ini saya save blog. Jadi nanti teman-teman semua ini akan nge-link nih menemunya ya. Kalau kita buka nav-1 ya. Ini saya refresh. Nah, ini bisa kelihatan teman-teman ya. Kalau teman-teman nge-click ini, ini akan berubah ke link-link. Misalnya saya klik ya. Nah, di home 2. Jadi saling, jadi menu ini saling terintegrasi gitu. Misalnya kalau kita mau bikin patch, misalnya home dulu gitu ya. Terus, terus mau bikin menu order. Misalnya ya. Atau katalog ya. Lalu kita pengen bikin setelah katalog, kita mau bikin apa ya, konfirmasi misalnya. Form konfirmasi. Di sini. Terakhir kita mau bikin kontak. Nah, di sini. Semuanya saling terintegrasi. Dan ini sudah mobile device ya. Kalau kita tic-tic di sini. Ini tampil ini sebenarnya dirancang memang kalau menu ini buat mobile device user-friendly. Jadi buat tampilan home yang kekinian gitu ya, bisa dipakai. Kita klik ya. Hucur. Seperti ini. Nah, jadi teman-teman, websitenya jadi lebih berwarna, lebih kecig gitu ya. Jadi lebih pede itu untuk apa namanya, apalagi yang bikin jasa bioling ya. Ini cocok banget buat UMKM yang lagi logo online gitu ya dengan biaya yang sangat murah gitu ya. 99 ribu per tahun gitu ya. Udah punya website sendiri gitu ya. Teman-teman yang punya jasa sendiri gitu. Atau yang sedang lagi, apa namanya, lagi mencari sebuah vendor untuk membuat website yang murah. Sari bioling.com ini sebenarnya sangat membantu teman-teman. supaya website teman-teman bisa berjalan, bisa berguna, dan ya otomatis yang kita harapkan adalah konversi income kita makin meningkat. Oke, kira-kira untuk tutorial pembuatan mas sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih.